Pemirsa Universitas Muhammadiyah Palembang menerima penghargaan Padma Mitra tahun 2018 untuk kategori pengabdian pada masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Penghargaan tingkat provinsi ini diserahkan oleh Riantoni Natakusuma, Ketua Forum Corporate Social Responsibility atau CSR Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Abid Jazuli di Geria Agung Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan pada Senin 9 April 2018 lalu. Saat ini program berbasis pengabdian pada masyarakat menjadi fokus kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Palembang. Pemberdayaan dan pengabdian masyarakat dinilai akan membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Beberapa program pengabdian pada masyarakat yang rutin dilaksanakan oleh UM Palembang adalah pendampingan masyarakat melalui kegiatan kuliah kerja nyata dan melibatkan masyarakat dalam setiap penelitian dosen UM Palembang. Dalam kesempatan tersebut, Rektor UM Palembang Abid Jazuli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Forum CSR Kesejahteraan Sosial Sumatera Selatan atas penghargaan yang diberikan. Bagaimana yang disampaikan oleh pendidia bahwa penghargaannya kepada para pengabdi, para pengabdi sosial dan pengusaha, karena itu ini mesti kita... Bagi saya, penghargaan ini adalah sebagai penghargaan, dan pekerjaan saya biasa-biasa yang diberikan oleh tim dari Provinsi Sumatera Selatan dari Kelompok Ciasar ini, dan tentu kita syukuri dan kembali kita kembangkan untuk kita kegiatan-kegiatan. Pada acara penghargaan Padma Mitra tahun 2018 tersebut, Piantoni Natakusuma menyampaikan apresiasinya terhadap upaya perusahaan dan perguruan tinggi dalam program CSR yang dilaksanakan. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin juga berharap agar seluruh dunia usaha dan perguruan tinggi yang berkecipung di Provinsi Sumatera Selatan dapat terus melaksanakan program CSR yang berkelanjutan dan membantu menurunkan angka kemiskinan melalui koordinasi Forum CSR Kesejahteraan Sosial. Rianza dan Miki memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan.